Sementara itu, saudara warga khususnya di Bukota Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, yang di Kelurahan Muara Rupit dan sekitarnya terpaksa membeli BBM jenis Pertamax yang harganya mahal, pastinya baru saja naik per 1 April kemarin. Pasalnya, BBM jenis Pertalite yang biasa tersedia di SPBU di wilayah mereka, kini sering mengalami kekosongan. Sementara BBM jenis premium yang relatif lebih murah dari Pertamax dan juga Pertalite, kini sudah tak tersedia lagi di SPBU. Warga merasa keberatan dengan kenaikan harga Pertamax terlebih di saat Pertalite sering kosong. Informasi selengkapnya terkait langkahnya Pertalite dan juga mahalnya harga Pertamax ini, saudara akan dilaporkan Rahmat Aizullah, wartawan Tribun Sumsel di sana. Halo Rahmat, selamat siang, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Lila dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, warga khususnya di Ibu Kota Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu di Kelurahan Muala Rupit dan sekitarnya. Memang mengeluhkan dengan naiknya harga Pertamax di harga sekarang di Rp12.750 per liter dari harga sebelumnya Rp9.200 per liter. Kelurahan Muala Rp10 ini diperparah setelah di beberapa SPBU, terutama di SPBU di wilayah Ibu Kota Kabupaten, sering mengalami kekosongan untuk BBM jenis Pertalite. Jadi masyarakat mau tidak mau terpaksa membeli BBM jenis Pertamax karena untuk jenis BBM bensin jenis lainnya itu tidak tersedia di SPBU Rupit khususnya. Sementara BBM jenis premium yang sebelumnya tersedia dengan harga yang lebih murah dibandingkan Pertamax dan Pertalite, sekarang tidak ada lagi tersedia di SPBU Rupit. Menurut keterangan pengawas dari SPBU Rupit, HAMKA menjelaskan bahwa memang untuk BBM jenis premium di SPBU Rupit ini sudah tidak tersedia lagi sejak tahun 2017 lalu, sehingga mereka sekarang menjual BBM jenis Pertamax dan Pertalite. Menurut HAMKA, sering kosongnya Pertalite di SPBU Rupit ini dikarenakan penyebabnya karena ada kendala jadwal BBM jenis Pertalite yang masuk ke SPBU Rupit. Menurut HAMKA, dalam satu minggu BBM jenis Pertalite yang masuk ke SPBU Rupit ini sebanyak tiga kali dalam kurun waktu satu minggu. dengan kuota yang mereka terima sebanyak delapan ton. Jadi, dijelaskan oleh HAMKA, BBM atau maksud saya kuota yang diterima oleh SPBU Rupit ini sebanyak delapan ton ini bisa habis dalam waktu delapan jam. Jadi, ketika BBM jenis Pertalite masuk ke SPBU, dibuka pada pagi hari, kemudian setelah delapan jam kemudian Pertalite ini akan habis. Dan kemudian besoknya tidak lagi masuk ke SPBU, kemungkinan lusa atau beberapa hari kemudian baru masuk lagi. Sehingga BBM jenis Pertalite di SPBU Rupit ini mengalami kekosongan. Dan ini dikeluhkan oleh warga seiring dengan harga Pertamax yang mengalami kenaikan dari tanggal 1 April tahun 2022 kemarin. Meskipun harga Pertalite saat ini terjadi penurunan dari harga sebelumnya Rp7.850 per liter, dan kini turun Rp200 per liter menjadi Rp7.650 per liter. Demikian, inilah. Oke, terima kasih Rahmat Aisyahullah, Wartawan Tribun Sumselatasi Informasi Anda, Saudara dan Rahmat juga menghimpun wawancara dengan seorang warga yang juga ikut terdampak adanya kenaikan Pertamax ini. Berikut liputannya untuk Anda. Kekapan kami kan sebelah Pertamax masuk berat. Kalau bisa, pemerintah itu balik ke BBM. Kalau bisa. Di SPPU ini Pertalite ada enggak Pak? Pertalite ada ya nih, sekarang kosong. Kosong Pak. Jadi mau tidak mau harus beli Pertamax Pak? Jadi mau tidak mau harus beli Pertamax ya? Kalau Pertalite lari Pertalite jadi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.